Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke perkuliahan Sosiologi Pertanian Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan masalah-masalah sosial atau social problems Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan proses sosial, kemudian ada perubahan sosial, dan lainnya Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada topik masalah-masalah sosial Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasannya pada Sosiologi Pertanian di sana ada poin penting yang memang menjadi bagian dari kehidupan manusia yaitu interaksi sosial atau interaksi manusia dengan manusia yang lainnya atau interaksi antara kelompok dengan kelompok yang lainnya karena adanya interaksi itu biasanya akan terjadi gesekan ataupun ketidaksepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau mungkin ada pergeseran atau perubahan budaya yang disebabkan oleh interaksi-interaksi yang terjadi di dalam masyarakat karena itu muncul kemudian masalah-masalah sosial Sebelum saya memasuki yang kita sebut sebagai pengertian masalah sosial dari saya sendiri selaku pengampu mata kuliah Sosiologi Pertanian itu berharap teman-teman di rumah bisa banyak belajar dan juga banyak istirahat Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera selesai Mari kita lanjutkan Terkait dengan pengertian masalah sosial itu menurut Sutomo definisi masalah sosial adalah suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya artinya keadaan ini seringkali tidak diinginkan masyarakat secara umum dan mengakibatkan gejolak-gejolak sosial di dalam masyarakat itu sendiri Kemudian kalau menurut Suyono Sukanto masalah sosial sebagai ketidaksesuaian kehidupan dalam masyarakat karena pengaruh kebudayaan atau rutinitas yang terganggu akibatnya masalah sosial dianggap sebagai keadaan yang menakutkan Kenapa di sini dikatakan sebagai keadaan yang menakutkan? Karena memang manusia itu lebih cenderung ingin hidupnya itu flat-flat saja tidak ada tantangan semisal atau tidak ada masalah yang dihadapi Tapi mau bagaimana lagi bahwasannya manusia itu hidup adalah makhluk sosial sebagai makhluk sosial dan di sana pastinya ada interaksi oleh karena itu terkait dengan adanya pergesekan atau ketika ada pendatang baru yang masuk dalam masyarakat itu kemungkinan juga akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri Jadi mau tidak mau masalah sosial itu biasanya terjadi dalam masyarakat Hanya saja bijak tidaknya kita dalam menghadapi masalah sosial itulah yang paling penting Kalau kita melihat definisi secara umum itu kita bisa lihat pada slide sekarang yaitu masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal Maksudnya tidak ideal itu ya tadi bahwasannya masyarakat sudah bergerak, sudah berinteraksi secara biasanya tapi karena mungkin ada faktor-faktor yang masuk secara kondisional atau secara tidak rutin masuk pada masyarakat akhirnya membuat sesuatu yang berjalan secara rutin itu menjadi terganggu akhirnya muncul masalah sosial Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal Maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada dalam kehidupan Jadi memang manusia sekarang dimana saja ya Saya rasa sama itu fitrohnya memang ingin mendapatkan yang kita sebut sebagai keadilan Tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwasannya Adil, kata adil itu tidak harus sama secara volume atau secara jumlah Bisa jadi, semisal ketika kita makan Ketika kita makan, orang dewasa dengan anak kecil itu pastinya volume berbeda Kalau kita mengartikan adil itu harus volume yang sama, jumlah yang sama Berarti anak kecil juga harus makan seperti kita Kan tidak mungkin Oleh karena itu, memang masyarakat itu kapasitasnya berbeda-beda Posisinya berbeda-beda Tapi, banyak yang menuntut mereka mendapatkan hak yang sama Padahal, adil itu tidak harus sama Kalau kita melihat dari ciri-ciri masalah sosial Itu ada beberapa yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Masalah sosial bersifat relatif Dimana berkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Jadi, masalah sosial itu ketika muncul Bisa jadi, menurut beberapa orang itu bukanlah masalah Tapi, menurut orang lain itu masalah Oleh karena itu, kita sebut sebagai masalah sosial itu bersifat relatif Bisa jadi, itu dianggap masalah Bisa jadi, itu dianggap tidak masalah Kemudian, ciri selanjutnya Ada masalah sosial bersifat implikatif Atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya Teman-teman pastinya pernah mendengar yang kita sebut sebagai efek domino Nah, masalah sosial sendiri itu implikatif dan berdampak pada hal-hal yang lainnya Atau bisa jadi ketika masalah sosial itu tidak dihadapi Tidak diselesaikan dengan bijak Bisa jadi, dampak sosialnya itu akan besar dan berdampak secara domino Atau efek dominonya akan besar Efek domino itu nanti tidak hanya berdampak pada satu hal Tapi, berdampak pada lain-lainnya yang nanti akan saling berkait gitu ya Jadi, dampaknya bisa sangat kompleks Nah, ini berkaitan dengan ciri yang ketiga Yaitu, masalah sosial bersifat kompleks Biasanya, ketika masalah sosial itu muncul Itu, yang terkait di dalamnya Itu tidak hanya satu hal Tapi, berkaitan dengan hal-hal yang lainnya Yang bila kita runut satu-satu itu biasanya memang sangat panjang Atau bisa kita katakan sebagai kompleks gitu ya Oleh karena itu, ketika kita ingin menghadapi masalah sosial Kita harus bisa mencari akar permasalahannya terlebih dahulu Jangan sampai kita hanya asal-asalan menyelesaikan masalah tersebut Karena bisa jadi, yang menjadi bagian atau akar dari permasalahan itu muncul dari banyak hal gitu ya Selanjutnya, ciri-ciri masalah sosial yang terakhir Yaitu, masalah sosial dapat berubah dari waktu ke waktu Jadi, masalah sosial itu ketika memang dibiarkan begitu saja Itu bisa jadi masalah tersebut semakin besar Atau mungkin masalah tersebut bisa hilang begitu saja Bisa jadi, hanya saja memang harus dihadapi secara bijak Bagaimana masalah sosial itu bisa diselesaikan dengan baik Dan tidak berdampak lebih banyak Atau tidak berdampak lebih panjang untuk kehidupan masyarakat yang terkait Kalau terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah sosial Itu ada beberapa Yang pertama, itu faktor ekonomi Ini mungkin banyak orang secara umum pastinya lebih paham gitu ya Atau secara umum memang lebih mudah dipahami Dan di mana-mana memang faktor ekonomi ini menjadi faktor utama gitu ya Faktor utama masalah-masalah sosial yang terjadi di seluruh dunia Kenapa? Karena memang ekonomi ini sangat terkait atau menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat Ketika ekonominya itu tersenggol ataupun terdampak oleh sesuatu Atau terjadi krisis ekonomi Itu masalah sosial akan muncul dengan mudah Atau ter-trigger atau ter-muncul dengan mudah gitu ya Karena memang faktor ekonomi ini menjadi kunci penting dari kehidupan masyarakat Karena itu memang ketika seseorang membuat sebuah kebijakan Atau pemerintah membuat kebijakan Itu tidak serta-merta hanya membuat kebijakan Pastinya pemerintah itu akan mempertimbangkan yang disebut sebagai faktor ekonomi Karena memang faktor ekonomi ini nanti efek dominonya sangat besar Contohnya yang bisa kita ambil adalah terkait dengan wabah COVID-19 sekarang ini Atau virus corona Dimana penyebaran dari virus ini sangat tinggi Terutama di Jakarta Ataupun di kota-kota besar yang lainnya Yang memang mobilitas manusianya sangat tinggi Itu penyebaran virusnya sangat tinggi Oleh karena itu kemarin ada surat dari gubernur Jakarta kepada pemerintah pusat Untuk meminta izin melockdown Jakarta Atau mengkarantina daerah Jakarta Tapi ternyata itu ditolak oleh pemerintah pusat Karena apa? Mungkin Mungkin saja karena pertimbangannya faktor ekonomi Kita bisa lihat Jakarta sendiri itu menjadi pusat ekonomi Pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan Ketika itu di lockdown mungkin nanti efek dari ekonomi itu sangat besar Dan ketika ekonomi itu nanti bergejolak Itu bisa jadi masalah-masalah sosial juga akan banyak Dan nanti dampak masalah sosial kita bisa pelajari setelah ini Kalau teman-teman melihat di sekitar rumah atau di daerah masing-masing Saya rasa juga faktor ekonomi ini bisa dilihat dengan mudah gitu ya Semisal pergi ke pasar ataupun ke daerah-daerah yang lainnya Ketika memang masyarakat itu berada pada ekonomi menengah ke bawah Atau mungkin pada retaraf ekonomi bawah Itu mungkin gesekan-gesekan yang terjadi akan lebih gampang terjadi Karena memang ekonomi belum tercukupi dengan baik Tapi berbeda lagi ketika mungkin pada kompleks-kompleks Atau orang-orang yang memang ekonominya itu tercukupi Itu berbeda lagi Karena memang ekonomi ini seperti yang saya bilang tadi Itu menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat Selanjutnya adalah faktor biologis Faktor biologis ini bisa kita artikan sebagai kondisi alam gitu ya Kondisi alam dimana memang ketika terjadi bencana Itu nanti masalah-masalah sosial juga pasti akan muncul Nanti teman-teman pada semester selanjutnya Atau semester 3 itu nanti akan ada mata pulih dinamika masyarakat Di sana nanti akan mempelajari bagaimana efek atau bagaimana dinamika masyarakat yang terjadi Ketika faktor-faktor tertentu muncul di dalam masyarakat itu sendiri Selanjutnya adalah faktor kebudayaan Faktor kebudayaan ini juga memberikan dampak atau menjadi faktor penyebab timbulnya masalah sosial Perbedaan kebudayaan itu biasanya bisa menjadi gesekan munculnya masalah sosial Seperti yang terjadi di Okinawa Semisal Okinawa Jepang Di sana itu ada pangkalan militernya Amerika Nah itu tentara-tentara yang ada di sana Karena memang budaya mereka itu bukan budaya Jepang Bukan budaya timur Mereka budaya barat Mungkin sopan santunya tidak ada Atau mungkin budaya-budaya timur mereka tidak paham Asal bertingkah laku Akhirnya di sana muncul gesekan-gesekan Orang-orang lokal itu banyak yang tidak suka dengan adanya pangkalan militer Karena memang orang-orang tentara-tentaranya ketika berinteraksi dengan masyarakat lokal itu kurang baik Apalagi kriminalitas yang terjadi Semisal pemerkosaan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh tentara Amerika itu juga terjadi di sana Nah itu kan bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih lagi gitu Selanjutnya adalah faktor psikologis Faktor psikologis ini adalah terkait dengan psikologi manusia Dimana memang ketika psikologi ini muncul ataupun terganggu Itu masalah sosial juga bisa terganggu Seperti kita bisa ambil contoh pada kasus atau wabah corona ini Dimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah mencoba untuk menenangkan masyarakat Jangan panik tapi tetap waspada Biasanya kata-kata yang disampaikan seperti itu Itu kenapa? Itu untuk bisa menjaga psikologi-psikologisnya masyarakat Karena ketika itu tidak dilakukan dan masyarakat panik Itu nanti bisa berdampak panjang gitu loh Bisa kita lihat di berita-berita Semisal di negara-negara barat gitu ya Ketika mereka panik itu semuanya akan memburu semisal stok makanan gitu ya Akhirnya supply dan demand itu terganggu Nah itu kan bisa mengganggu terkait dengan stabilitas keamanan Stabilitas masyarakat dan sebagainya Oleh karena itu ketika psikologis ini dijaga Bisa jadi masalah-masalah lainnya bisa dijaga Selanjutnya yang terakhir faktor yang terakhir adalah faktor politik Faktor politik ini memang sangat penting Ya tadi contoh yang terakhir terkait dengan psikologis itu juga Masuk pada faktor politik Dimana ketika memang pemerintah mencoba untuk Menanggulangi wabah corona ini dengan Himbauan-himbauan itu Ya yang terjadi seperti sekarang ini Tapi beda lagi ketika kita melihat contoh di Filipina atau di India Pemerintah yang mengambil kebijakan itu dengan melockdown Negaranya Kalau Filipina melockdown Manila Kalau India melockdown negerinya Nah itu kan nanti disana pastinya akan muncul masalah-masalah yang terjadi Masalah-masalah sosial Selanjutnya terkait dengan Pemilihan, pemilu Itu juga masuk pada ranah faktor politik Disana juga pasti ada gesekan-gesekan Nah itu masalah-masalah sosial bisa terjadi Contohnya ya beda pilihan Nanti bisa bertengkar dan sebagainya Selanjutnya Kalau dampak masalah sosial itu banyak ya Kalau masalah-masalah sosial yang biasanya Yang orang sampaikan itu Semisal kriminalitas Kemudian Kerusakan fisik Atau kenyamanan dan keamanan terganggu Munculnya konflik gitu ya Baik horizontal ataupun vertikal Kemudian Hilangnya pekerjaan dan sebagainya Itu adalah Dampak dari masalah-masalah sosial Oleh karena itu memang Upaya untuk menjaga masalah sosial itu Tidak terjadi Atau ditangani dengan baik Dengan bijak itu sangat penting Karena nanti dampaknya bisa Sangat panjang gitu ya Oke saya rasa Untuk materi masalah sosial itu Sampai disini Kalau terkait dengan Masalah sosial yang terjadi Di dunia pertanian Itu bisa kita lihat Seperti Perubahan penggunaan lahan Itu nanti bisa berdampak Pada masalah sosial Kemudian Harga pupuk Itu juga bisa berdampak Pada masalah sosial Di dunia pertanian Dan lainnya Nah nanti Teman-teman Pada perkulian ini Akan saya berikan Tugas untuk Menjawab secara singkat Di e-learning Jadi setelah Teman-teman melihat Video penjelasan ini Nanti teman-teman bisa Menjawab pertanyaan singkat Yang ada di e-learning Itu sebagai Bagian dari Absen teman-teman gitu ya Saya rasa cukup sekian dari saya Semoga bisa Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!